bingungnya lho kamu secepet itu enggak Drey enggak-enggak ini cepet banget wah gila bingung wey wah burung cepet banget oh my god halo guys kembali lagi di channel dikoyo yo 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 oke mantap guys jadi di video kali ini nih eh sparing tapi bukan sparing sih ini yang kalau Boots ini menang lawan Dakum bakal masuk Guil VNO guys jadi sebut ini penantang ya guys ya penantang buat Dakum jadi ya udah guys ya aku sekalian bikinin konten jadi kalau sibut berhasil menang lawan Dakum bakal masuk Guil Vagenorm guys dan kebetulan sibut juga SD kelas 6 jadi kalau tandanya dia masuk bisa ngalahin Dakum dia masuk Vagenorm Junior Oke gua udah siap siap-siap Oke menangin kum Insya Allah Oke mantap Oke guys kita bakal langsung masuk aja ke dalam inginnya guys tuh guys sorry guys nih nge-recordnya telat guys soalnya ada yang transaksi dijb ini lagi bentar aku ngecek ini dulu guys waduh udah satu kosong aja nih Oke guys kita sudah berada di game yang kedua guys sorry guys ya tadi ada yang beli akun dijb ku Alhamdulillah guys jadi aku ngecek dulu tadi pembayaran ternyata udah masuk jadi mungkin kalian juga pengen beli akun Free Fire atau mau jual akun Free Fire bisa guys ya dijb ku Bang mana bang jb-nya ada di deskripsi guys kita lihat saja disini dari seorang Dakum Papa belum cukup kencang disini Wow gila langsung muter gitu guys masih melakukan healing kali ini dari seorang Dakum masih mencari kurangan lawan disana masih mencari-cari gila Papa belonya tembak di sana boots cukup sekarat tembak kembali first blood didapatkan oleh Dakum sehingga skor menjadi 2-0 Oke guys dari Dakum kita pindah ke boots guys gimana menurut Noni di match yang kedua tadi loh nggak ngomong guys ya Oh apa ini co-caster kita guys ya habisan kata-kata oke kita lihat saja namanya di match ketiga kali ini ada boots yang sudah bersiap dengan satu shotgunnya kenapa dia pakai satu shotgunnya harusnya dua guys sayang banget kita lihat saja pergerakan sudah diluncurkan karena depan di sana sudah ditunggu oleh seorang Dakum di depan pop-up glow udah dibuka oleh seorang boots kau harus berhati-hati tembak di sini dari seorang boots tapi belum konek di sana masih mencari-cari keberadaan Dakum diaktifkan skillnya di sana tembak cukup sekarat di sana ras dilakukan pop-up glow yang cukup baik uh masih mencari-cari tembak kembali belum konek di sana pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh seorang Dakum di sana Wow cukup sekarat sama-sama sekarat di sini harus berhati-hati pop-up glow kembali dibuka oleh seorang boots lakukan healing terlebih dahulu nampaknya tidak jadi tembak di sana first blood didapatkan sehingga skor menjadi 2-1 tuh guys wih di mantap guys wih 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 oke guys kita menuju ke match yang keempat ini guys kita lihat saja nampaknya Dakum masih mencari keberadaan seorang boots di sana tembak di sana wow cukup baik konek di sana tit tapi tidak cukup sakit Dakum cukup sekarat wuh pop-up glow yang cukup cepat dari seorang Dakum berhasil di sini membuat lingkaran nampaknya Dakum kembali nembak 3-1 guys gimana gazzal dengit gazzal cukup cukup hahaha kok malah cukup lo ini karena ini yang yang kalau boots menang ini ada tantangan nih dari boots nih kalau aku menang masukin vento katanya makanya aku lawanin si Dakum bisa mungkin buat kalian yang mau masuk veno juga lewat jalur bayuan boleh guys silahkan kalian komentar di bawah guys ya nanti kita bakal cek ID kalian atau gak DM di Instagram ku ingat kalau DM di Instagram gua harus open guys jangan pay by one jangan guys tapi yang normal-normal aja dan wajib follow pastinya kalau di Geeku guys oke kita lihat saja di sini Dakum sudah melakukan pergerakan kembali menuju ke arah depan langsung berada pandang oleh seorang boots di sini wow tembak terlalu wow wow tembakan balasan cukup baik dari seorang boots sehingga sekurang menjadi 32 guys wih makanya itu tapi sayang banget tadi aku enggak spekin si boots lagi spekin si Dakum dan nih rondenya sebenarnya sebenarnya terlalu banyak guys harusnya lima aja cukup aja ternyata rondenya tujuh guys jadi siap ngomong ini ini temen kita gak ada yang bantu ngomong masalahnya ini guys cuma diem doang ini oke kita lihat saja kembali pergerakan dilakukan oleh seorang Dakum inisiatif langsung ke arah depan berhadapan di sana wow cukup sekarat dari seorang Dakum akankah kembali di sini sibut berhasil mendapatkan kill tambahan wow wow tembakannya cukup baik harus berhati-hati di sini terbuka di sana oh nampaknya harus melakukan healing terlebih dahulu dari kedua player ini guys ya boots sedang melakukan healing Dakum juga di sini guys ya kalian dukung mana nih guys coba komentar di bawah guys siapa yang berhasil memenangkan pertandingan ini guys wow nampaknya skor menjadi 4-2 guys ini sengit banget sih guys ya mantep nih guys ini kayaknya kalau si Zal nih bakal kalah kosong kayaknya atau enggak si Andre si Andre berani enggak si Andre nih lawan anak-anak JR nih cukup ngeri ya banget sejak gameplaynya cukup ngeri gameplay yang mana cukup ngeri nih oke siap kita lihat saja disini dari seorang boots sudah membuka di sana wow cukup baik di sini pergerakan gocek di sana kembali pop up duel yang cukup indah dari seorang boots di sini kita lihat saja masih mencari keberadaan si Dakum terbuka di sana wow sama-sama saling menggocek-gocek kali ini saling menunggu berhadapan di sana tembakan wow oh sampai bingung ini guys pusing ini gocek-gocekannya ini wow I mean cukup baik dari seorang Dakum kembali di sini dikeluarkan cukup sekarang dari seorang boot boot dicari di sana masih gocek kanan-kiri wow 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 skor menjadi 5-2 guys 2 match lagi jika dimenangkan oleh seorang Dakum maka match berakhir guys selesai guys nih si boot harus berjuang ini guys untuk mendekatkan poin nih guys wih aku baru tahu kalau face sama helm ini level 4 guys jadi ini pantes damage nya itu nggak terlalu sakit guys ya karena damage nya cukup tinggi oh face nya sorry sorry face sama helm nya seharusnya kalau mungkin helm 3 atau face 3 udah lebih gampang guys untuk meninggoy nya guys ya kita lihat saja disini seorang Dakum pop up glow yang cukup kencang disini cukup baik guys wow wow harus berhati-hati disini dari seorang Dakum wih gila waduh anjir ini sampai nggak bisa ngomong kamu guys bingung gila cu anjir kita lihat saja disini aim nya merah tapi belum terkenok down disana memilih untuk mundur terlebih dahulu untuk kedua player nambaknya healing masih sama-sama dilakukan darahnya sisa satu dari seorang boots wow healing berhasil dilakukan oleh seorang boots wow tembakan yang cukup baik dari seorang Dakum tinggal skor menjadi 6-2 guys ya wah gila sih ini kalau Dakum kembali menang wah nggak ada lawan nih guys glow wall nya refleks nya bagus banget guys ya kayak VNOO kit guys kalau kalian tahu guys ini ini tadi aku pagi tuh by one guys ya dua lawan satu menang guys lawan sip up sama itu siapa itu sama siswek tadi guys katanya mereka nge-lag guys alasan mereka ini guys eh pas bangun mimpi mana ada mimpi real itu guys ya heheheheh satu ASG dakum nih kenapa? dakum satu ASG doang mau one sip ya masa? oke masih gocek-gocek disana kita lihat saja airnya mengerikan disana tapi belum terkena harus berhati-hati dari seorang boots wih gila glow wall nya loh kamu secepet itu nggak? dre nggak nggak ini cepet banget wah gila bingung wih wah oh my god gila guys wah ini mak gila si dakum guys kita kasih tepuk tangan semuanya ini DC oke guys jadi si dakum kembali memenangkan pertandingan sehingga si boots gagal guys ya untuk masuk ke VNOO guys mungkin buat kalian semua yang nonton video ini pengen masuk VNOO jalur bayuan silahkan DM di instagram ku ini instagram ku guys ya nih ini tampilin pap disini pap nah instagram ku guys jangan lupa di follow DM juga yang sopan jangan yang rasis guys ya oke guys makasih buat semuanya see you di konten ku berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati